eh eh apaan ya kenapa dari tadi ada suara-suara ya tuh suara cecek lagi udah jam segini jangan gangguin para demit-demit lu gak takut apa suara azan assalamualaikum welcome to my youtube channel nah temen-temen jadi sore ini ya kan Sofi biasa kita mau solo camping lagi jadi untuk lokasinya ini mungkin di tengah-tengah hutan bukan di gunung ya karena gak cukup juga waktunya kalau kita mau mendaki gunung jadi kita cari hutan-hutan yang terdekat aja dan aku udah nyiapin semua persiapan yang mau dibawa dibawah jadi maaf aku belum sempet openingnya di jalan tapi langsung di sini aja karena ngejar waktu juga ini udah mau malem temen-temen tadi tuh sibuk ada kerjaan lain jadi ya udah mau gak mau jam sini langsung nih aku terjang gitu temen-temen jangan kemana-mana pokoknya ikutin kesaruan AIDA untuk solo camping di momen spesial Ramadhan oke nah ini lagi macet Wow ada Ultraman mamen-mamen ini udah mulai terbengkalai ya tidak ada yang membersih-bersih karena udah memang paling ujung ini jadi ini udah di tengah-tengah seperti ini kayaknya udah gak ada jalan lagi temen-temen jadi buntu guys dan aku harus sedikit mundur supaya mobil aku gak kejebak karena semakin kesana semakin kecil jalannya guys Oke beginilah kalau kita syuting sendiri apa-apa sendiri nih kayak veli hutannya itu masih terjangkau sama pemukiman cuma kita jalan ke yang lebih akses terdalam gitu teman-teman mantap teman-teman jalan di tengah hutan sendirian ada siapa-siapa suara alam yang masih alami dengan berkicau nya para buyung-buyung teman-teman capek istirahat dulu sebentar ngambil nafas capek banget teman-teman capek gak disemangatin ayang gak punya ayang tidak saya tidak butuh ayang butuhnya uang canda wah teman-teman jadi ini perjalanan nalik ke tengah hutan ngelewatin bambu-bambu nanjak payah bukan payah parah lagi seru tau suara apa tuh guys nah teman-teman aku udah capek banget nyari hutan yang bener-bener gede itu gak ada yang pohonnya gede-gede gitu ya yaudah mungkin aku bakal agak naik sedikit lagi abis itu cari tempat buat nge-camp oke semangat besti sudah menjelang sore teman-teman dan masih nyari tempat yang memang bisa buat eh sedap asik lumayan lanjut lumayan datar ya datar capek dan aku bakal bangun stand tenda disini oke udah langsung aja kita bangunkan tendanya hmm hmm selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah teman-teman nikmat banget nyemil dulu teman-teman papar selamat menikmati mamah aku bilang kalau kita makan mie pasti harus pakai sayur katanya gitu selamat menikmati harusnya ya teman-teman telurnya itu terakhir sudah matang teman-teman suara apa tuh teman-teman jadi aku paling suka teman-teman jadi kayak gini teman-teman rasanya berkemah di tengah hutan yang sendirian akan lagi ya kayu digoreng digoreng terakhir oke bismillahirrahmanirrahim selamat makan nice banyak minyak hilangin dulu minyaknya selamat menikmati rasanya enak telur campur sayur tergizit gak tau dari tadi ada suara-suara nih guys jadi ya betul bodo amat yang penting makan gitu suara apa tuh guys sih kayak suara ranting tau suaranya dari mana bodo amat enakin orang makan lagi makan temen-temen malah muncul dia ini gak mungkin berani gak mungkin berani kesini temen-temen misalnya ada cahaya ayo goreng aku ganggu banget lagi makan eh eh jangan ganggu ya ini kayak kayak lari-lari temen-temen astagfirullah eh eh apa ini kok rontok janggu banget lagi makan saya ngeliat sesuasunya kok panggungnya berat mending cepet makan mending cepet makan ya Sampai Odyssey find that Instead then I I you selamat menikmati 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 selamat menikmati